Indonesia sudah memastikan satu gelar dari Korea Open School Super Series 2017 2 Tunggal Putra Merah Putih Anthony Sini Suka Ginting dan Jonathan Christie Sukses menciptakan All Indonesian Final Ginting yang ke final lebih dahulu Pemain kelahiran Cimahi itu menyingkirkan rangking 1 dunia asal Korsel, San Wan Ho Tak lama setelah Ginting Jonathan mengalahkan Wang Suwei, Taiwan Dua game langsung, 21-13 dan 21-17 Bisa All Indonesian Final ini jauh sekali dari target kami di Tunggal Putra Kami gak tahu kapan terakhir All Indonesian Final Tunggal Putra di level Super Series ke atas Ini berkat bantuan Tuhan Mungkin ini adalah hasil dari apa yang kami usahkan sejak 2 tahun yang lalu Kata Jonathan Dilansir dari JPN sama seperti Beginting Lolos ke final Ajang Super Series merupakan yang pertama buat Jonathan Rasanya excited sekali karena ini final Super Series pertama saya Saat poin 2016 di game kedua Saya terus berpikir komeon Jonathan untuk menyemangati diri saya Semua berkat Tuhan juga Ujar pemain kelahiran Jakarta itu Jonathan butuh waktu 31 menit untuk memastikan kemenangannya tersebut Hasil ini sekaligus membalas kekalahan Jonathan atas Wang Sebelumnya, kedua atlet ini sudah tiga kali berhadapan Namun sayang Jonathan tak memiliki catatan rekor yang bagus dengan Wang Jonathan tercatat tak pernah memetik kemenangan dari tiga laganya tersebut Terakhir di Badminton Asia Championships 2016 Jonathan kalah 9-21, 21-15 dan 18-21 Nomor satu yang saya ubah adalah pikiran saya Saya berusaha buat lepas saja mainnya Ujar atlet kelahiran tanggal 15 September tahun 1997 tersebut Game pertama saya menang angin Jadi saya berusaha untuk terus menekan lawan dulu Karena saya gak bisa ikut permainannya dia Jadi saya all out untuk menyerang dia Pungkas Jonathan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!